Intro Oke, jadi dari soal diketahui ada 4 buah kelompok suku Kelompok suku yang pertama ini, yang kedua, dan ketiga, dan keempat Lalu kita ditanya dari kelompok-kelompok ini manakah yang merupakan kelompok suku sejenis Oke, jadi untuk mengerjakan soalnya Pertama kita harus tahu dulu apa sih kelompok suku sejenis ini Jadi dituliskan definisi dari kelompok suku sejenisnya ini adalah Kelompok suku yang memiliki variable yang sama Dan variable yang sama disini itu juga termasuk dengan pangkat dari variablenya Oke, lalu kita mungkin ada yang punya pertanyaan lagi Apa sih itu variable? Variable pada suku ya, variable suku itu merupakan huruf yang berada pada sukunya Jadi biasanya kalau kita melihat suku itu ada dua bentukan, angka dan hurufnya Jadi yang huruf atau kumpulan huruf dari suku itu biasanya disebut sebagai variable Variable suku yang merupakan bentuknya huruf Huruf atau kumpulan huruf Sementara kalau yang angka pada sukunya itu biasanya disebut sebagai koefisien Koefisien suku itu yang merupakan angka dari sukunya Nah, jadi untuk tahu mana yang merupakan kelompok suku sejenis atau bukan Kita langsung saja tinjau dari masing-masing kelompok sukunya Kita mulai dari kelompok suku yang pertama Ada A pangkat 3 dan A pangkat 2 Disini mungkin kita langsung berpikir kalau variable mereka itu sama Sama-sama huruf A Tapi diingat lagi bahwa untuk menentukan kelompok ini suku sejenis atau bukan Kita itu harus lihat pangkat dari variablenya juga Jadi disini walaupun mereka sama-sama memiliki variable A Tapi pangkatnya mereka berbeda Jadi ini disebutnya sebagai variable A pangkat 3 dan ini A pangkat 2 Jadi karena pangkat mereka berbeda Maka ini bukan merupakan kelompok suku sejenis Kita berhati-lanjut ke kelompok yang kedua Ada suku pertama yaitu 5A pangkat 2 B pangkat 3 Lalu suku yang keduanya itu 4A pangkat 3 B pangkat 2 Nah disini kita lihat variablenya Berarti dari sini A pangkat 2 B pangkat 3 Dan ini A pangkat 3 B pangkat 2 Disini hurufnya sama-sama A dan B Tapi kita lihat lagi bahwa pangkat mereka berbeda kan Yang suku pertama ini A nya itu pangkat 2 Sementara yang kedua sukunya A nya pangkat 3 Dan yang suku pertama B nya pangkat 3 Suku kedua B nya pangkat 2 Jadi mereka bukan merupakan variable yang sama Jadi disini kita bisa bilang bahwa kelompok suku yang ini bukan kelompok suku sejenis Lanjut ke kelompok suku yang ketiga Ada 7B pangkat 5 dan 7B pangkat 2 Kalau kita lihat disini koefisiennya ini sama kan Nah tapi karena walaupun ini koefisiennya sama Bukan berarti ini bisa termasuk kelompok suku sejenis Karena kita ingat lagi bahwa kelompok suku sejenis itu Kita lihat hanya dari variablenya aja Jadi walaupun koefisiennya sama Dia belum tentu kelompok suku sejenis Karena kita harus lihat dari variablenya Disini variablenya sama-sama huruf B Tapi pangkatnya lagi-lagi itu berbeda Yang pertama pangkat 5 Yang kedua pangkat 2 Jadi ini bukan kelompok suku sejenis Terakhir kita lihat kelompok suku yang keempat Ada 6A pangkat 3B pangkat 2C Dan 2A pangkat 3B pangkat 2C Disini kita lihat bahwa variablenya itu ada 3 huruf A, B, dan C Lalu kita lihat lagi bahwa pangkat-pangkat dari masing-masing variablenya itu sama A nya itu 3 pangkatnya B nya pangkatnya 2 Lalu C nya sama-sama berpangkat 1 disini Karena tidak tertulis Tapi ini berarti pangkatnya 1 ya Nah disini kita lihat variablenya itu berarti itu sama antar kedua sukunya Berarti kelompok suku yang keempat ini merupakan kelompok suku yang sejenis Jadi bisa kita tuliskan kesimpulan dari soalnya Bahwa kelompok suku yang sejenis adalah 4 Yaitu 6A pangkat 3B pangkat 2C Dan 2A pangkat 3B pangkat 2C Terima kasih telah menonton!